Rampung sudah, pengambilan sumpah WNI, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad dilakukan secara virtual. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Jenudin Amali, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat keputusan Presiden ataupun Kepres, prihal pemberian ke warga negara Indonesia kepada dua pesepak bola, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad. Namun, untuk sumpahnya, kemungkinan dijalankan secara virtual lantaran kompetisi sedang berjalan. Kepres sudah ditandatangani dan tinggal proses sumpah, ujar Jenudin Amali di kantor Kemenpora, Jakarta, pada 9 November. Kepres untuk Sandy Walsh bernomor 5 strip PWI tahun 2022, sementara untuk Jordi bernomor 6 strip PWI tahun 2022. Tentu, ini merupakan kabar baik bagi PSSI dan Timnas Indonesia yang memang membutuhkan tenaga keduanya di Piala AFF 2022. Pelatih Simtayong pun telah menjadi lebih leluasa memilih pemain untuk dibawa ke turnamen tersebut. Namun, sebelum itu, keduanya harus mengucap sumpah dulu sebagai simbol pengesahan sebagai WNI dan mendapatkan paspor Indonesia. Namun, mentora Jenudin Amali belum bisa memastikan kapal hal itu terlaksana.